Selain daripada berdoa, mengangkat kedua tangannya, berzikir, bersolawat, ternyata ada juga yang menyempatkan tidur bergeletakan seperti ini. Allah begitu indah, begitu nyaman sepertinya dirasakan oleh sosok jemaah yang tertidur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini, saya mengajakin sahabat El-Bahar ziarah ke makam baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Meskipun kita hanya lewat saja, tidak masuk ke Raudoh, tapi insya Allah sedikit saya akan tunjukin lokasi Raudoh. Begitu juga dengan situasi dan kondisi di sekitar depan makam Nabi tentunya. Untuk sampai kita ke makam Nabi itu, pintu nomor satu, nomor wahid harus lewat sini kita. Tapi jalannya muter ke sini, kita masuk ke sebelah sini. Sebentar kita jump dulu ya. Nah, bismillah. Nah, pintu yang ini nih, pintu nomor satu yang ini nih, kita harus masuk lewat pintu. Yang ini masuk ke dalam, samping kirinya Raudoh nanti. Sebelah kanannya jalan menuju ke sebelah sana nanti, ke pintu Nisa atau ke pintu Bilang. Allah Akbar. Kita akan jalan sekarang ke sana ya. Biar tidak terlalu panjang durasnya. Oh ya Allah, tidak sadar kita ada yang tidur tuh. Ini nih, di sisi lain kita lihat bagaimana jemaah yang sedang menikmati udara dan cuaca sore hari di Madinah Al-Munawaroh nih. Tidur tanpa berahlas apapun ya. Tapi nyenyak seperti ini tuh. Tidak terusik dengan para jemaah yang sedang berjalan. Ya Allah, Allah Akbar. Luar biasa memang ya. Di sini tuh bukan kasur empuk, bukan keistimewahan yang dicari oleh sebagian jemaah. Tapi keindahan yang luar biasa di sekitar sini. Allahu Akbar. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Sekarang kita jalan ya, pelan-pelan ke sana. Dan sepertinya, itu ke ujung sana tuh jauh kita ya. Biar tidak terlalu panjang durasinya, kita skip dulu. Nanti kita sambung di dalam. Maksudnya buat sahabat Al-Bahar ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah sahabat Al-Bahar. Sekarang kita sudah di dalam ya. Kita lihat jemaah yang lagi sholat di Rodoh, Taman Surga. Sekarang kita jalan ya. Tidak boleh terlalu lama berdiri ya. Lihat petugasnya tuh. Ya Allah. Sholat wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Sudah mulai dipersiapkan. Salat wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Barmahmatullahi wabarakatuh. Salat wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Assalamualaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Ya Allah. Asalamualaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Assalamualaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Assalamualaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Assalamualaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Asalamualaikum wa sallamu alaikum wa sallamu alaikaiya Rasulullah. Semoga Ziarah kita Ziarah yang makbul Ya Rabbal Alamin Juga mudah-mudahan Sahabat Al-Bahar Sekaligus hanya sekedar nyimak Mudah-mudahan Salam sejahtera Dari sahabat Al-Bahar Yang saya wakili Sampai kepada Pegindah Nabi Rizal Muhammad Subhanahu Alaihi Wasallam Kita sekarang sudah keluar Dan saatnya Kita untuk melihat Situasi dan kondisi sore hari Di lataran masjid Nabawi Masya Allah Kita lihat Panjang jalan Ramai banget Kesebelah kiri Untuk antrian ke laudah itu Sudah ditutup Karena sebentar lagi masuk maghrib Sudah ditutup Masya Allah Sekarang kita sudah Di pelataran nih Tapi Sepertinya udara dan Cuacanya rada-rada Kelabu nih Sahabat Al-Bahar Beda nih Kelabu waktu maghrib Sama Kelabu mendung Cuma masih terus berdatangan dari Dalam raudah ya Atau yang ziarah Masya Allah Sekali lagi Untuk seluruh sahabat Al-Bahar Saya doakan dari tempat yang Mulia dan mustajab ini Mudah-mudahan Sehat selalu berkah Rizkinya Berkah umurnya Berkah dari segala hal apapun Serta mudah-mudahan Bisa secepatnya Bisa secepatnya Nyusul datang kedua tanah Sisi menjalankan ibadah Umrah dan haji Dan bisa masuk ke raudah Ziarah ke makam bagi Dan Nabi Hamad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Terus Dan disini kita lihat Jemaah yang lagi pada santai Masya Allah Menghirup udara segar Di sore hari Masya Allah Kalau kita shoot ke sebelah sini Ini rada Black light ya Karena mataharinya dari sana Kalau di sore hari itu Salah satu keunikan jemaah Di latar Masjid Nabawi itu Seperti ini Duduk santai Bersama dengan keluarga Orang-orang tercinta Masya Allah Itu ramek banget Memandang Ke arah bagian Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelah saat Ya Allah Ada juga yang naif Berdoa Ada ini yang tidur Ini yang suka mengagetkan kita Ini yang tidur Ya Allah Satu hal yang unik Di belah tangan Masjid Nabawi Dilakukan oleh jemaahnya Selain daripada berdoa Mengangkat kedua tangannya Berzikir bersalawat Ternyata ada juga yang Menyempatkan tidur Bergeletakan seperti ini Allah begitu indah Begitu nyaman Sepertinya dirasakan oleh Sosok jemaah yang tertidur disini Ya Allah Itu sepertinya orang Pakistan Orang manapun itu Yang jelas Itu jemaah yang merasakan Bagaimana Kesejukan Ketenangan Ketika berada di Depan Mahkam baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara yang lain Kita lihat jemaah Lagi berfoto Mengabadikan momen Ada juga yang Masih Salat Allah 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 Alhamdulillah Allah Kapan lagi kita sahabat Al-Bahar Bisa memandang Indahnya Huba Ijo Yang bawahnya ada Jasad manusia yang paling mulia Kekasih Allah 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 Wa ala alishijin Lanjut lagi ya Disini kita lihat jemaah Indonesia ya Semakin kesini semakin rame Masya Allah Masih terus berdatangan Jemaah Indonesia Yang akan berziarah Semua jemaah sepertinya yang kita perhatikan Begitu senang, begitu tenang Raut wajah yang gembira Riai Memandang keindahan Huba Ijo ya Yang dibawahnya ada jasad baginda Rasulullah Allah Akbar Semua orang tahu Bukan udara dan cuacanya Yang membuat jemaah ini betah Tapi disini ada jasad Rasulullah Yang membuat semua jemaah betah Allah 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 Sali Alas Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dan kita geser ke sebelah sini sedikit ya Bagaimana disini jemaah yang lagi-lagi saya sampaikan Halo Lagi-lagi saya sampaikan jemaah disini yang lagi pada duduk santai Masya Allah Sabar Begitu rame dari ujung sebelah sana tuh ya Mohon maaf tangan kiri karena pegang kamera dari ujung sana tuh Masya Allah Sabar Sabar Allah Akbar Semua sepertinya merasakan hal yang sama Merasakan Memandang Keindahan Di depan makam nabi ya Allah Akbar Jemaah ini tidak peduli Tidak beralaskan yang mewah Tidak beralaskan sejadah yang bagus Sejadah yang mewah Duduk Di keramik Seperti ini saja mereka sudah tenang-senang riang gembira Karena sekali lagi Bukan sekali lagi Lagi-lagi saya sampaikan Disini ada Jasad Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah Akbar Allah Akbar Semoga sahabat Al-Bahar secepatnya bisa segera sampai datang Ke tempat yang ini Amin Biar beralang ini Masya Allah Allah Akbar Menangis semua pokoknya Jemaah Apalagi yang baru sampai Yang berkali-kali saja Tetap selalu mengeluarkan air mata Ketika sudah Berada di depan Makam Nabi Allah Akbar Tuh lihat Belakang sana tuh Jemaah masih rame lagi Kalau di sore hari seperti ini Para jemaah tuh tidak diusik oleh para petugas Dibiarkan Sekali lagi duduk santai Duduk santai Tiduran Dan Apa saja yang boleh dilakukan sambil nunggu waktu maghrib ya Yang jelas ini tuh hal yang baik Menurut pandangan jemaah Yang namanya Masya Allah Tapi kebanyakan Ini jemaah dari luar Indonesia ya Allah Akbar Tertidur Tanpa alas yang Megah dan istimewa Sedikitpun Hanya Tergeletak di atas keramik Pelataran Masjid Nabawi sahaja Kesebelah sini Allah Akbar Begitu senang Tenang Semua jemaahnya Allah Akbar Sekali lagi Semoga Doa kita hadir kita Seberapa Allah Akbar Amin Allah Ya Rabbal Alamin Sementara ini kita lihat disini Jemaah Indonesia yang Baru datang Allah Akbar Terus menerus berduyun-duyun Jemaah datang ke Depan makam nabi Pada saat Bertempatan dengan sore hari Seperti sekarang ini ya Allah Akbar Dan Baiklah Sahabat El Bahar Mungkin itu aja dulu ya Yang bisa saya sampaikan Dan yang bisa saya tunjukkan Di video ringan kita ini Terkait dengan situasi Di depan makam nabi Bagaimana kita lihat tadi Keunikan beragam macam Cara dilakukan oleh jemaah Duduk santai pastinya Tiduran tergeletakan Dan yang lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga doa kita Dan kita selalu Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saya terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya